Kementerian Hukum dan HAM menggelar upacara Hari Dharma Karyadika atau HDKD 2019 yang mengusung tema transformasi meraih kinerja pasti. Sejumlah transformasi dilakukan dan dipersiapkan Kemenkum HAM mulai dari SDM, kinerja, pelayanan, hingga peraturan. Yosona Lawli memimpin upacara peringatan ulang tahun Kemenkum HAM ke-74 atau Hari Dharma Karyadika 2019. Dalam sambutannya, Yosona menekankan pentingnya SDM serta kerja yang harus bertransformasi dari budaya kerja birokrasi yang konvensional menuju birokrasi digital. Dari semangatnya, kita juga sekarang pemerintahan yang baru menuju Kabinet Kerja Indonesia Maju. Untuk mencapai itu perlu transformasi dalam kinerja, dalam tata bekerja, dalam peningkatan kualitas SDM yang walaupun sudah ada peningkatan kualitas SDM kita sebelumnya, kita terus meningkatkannya. Ini bersamaan dengan program pemerintah dalam Kabinet Indonesia Maju bahwa penekanan bagi pembangunan sumber daya manusia menjadi sangat penting. Sistem nilai memang tetap pasti, tetapi transformasi dalam bekerja, ya, tagline kita kemarin itu adalah kerja keras, sekarang kerja keras, kerja cepat, kerja produktif. Hal senada disampaikan Sekjen Kemenkum HAM Bambang Rantam Sariwanto yang siap melakukan terobosan perubahan yang positif. Perubahan itu tidak luput dari melihat perkembangan teknologi informasi hingga perkembangan gaya hidup masyarakat demi memberikan pelayanan yang baik dan cepat. Ya, sesuai dengan arahan Bapak Presiden, bahwa dimintakan terus melakukan reformasi birokasi, terus melakukan peningkatan kompetensi di jajaran sumber daya manusia. Dan inilah langkah-langkah yang dilakukan kita. Kita terus sudah mencapai yang disampaikan Pak Menteri, sudah mencapai beberapa keberhasilan di lima tahun di bawah kemimpinan Prof. Yasuna Loli. Kita terus melakukan perubahan, tidak berhenti, melakukan perubahan dengan terus melihat perkembangan. Perkembangan teknologi informasi dan juga perkembangan style masyarakat, tuntutan masyarakat, kebutuhan masyarakat ini yang menjadi bagian kenapa terus harus kita melakukan transformasi. Perubahan pun tidak hanya dilakukan Kemenkum HAM dari SDM hingga kinerja saja, melainkan juga menjalankan percepatan sejumlah peraturan perundang-undangan yang dapat menunjang Indonesia untuk berusaha serta mudah berinvestasi. Dirjen AHU, Cahyurah Hadian Muzar menjelaskan, perubahan itu akan membuat sejumlah kemudahan dan percepatan dari sisi regulasi kepada masyarakat untuk memajukan Indonesia. Jadi transforming kita menjadi aparat atau pejabat di AHU, beserta jajarnya semua berkinerja sehingga kita dapat mencapai target kinerja dengan cara-cara yang cepat, cepat terus kemudian juga hasilnya nyata, produktif. Pak Presiden secara tegas menyampaikan fokus kerja yang salah satunya adalah mengidentifikasi masalah dan kemudian mencari solusinya. Artinya sekarang orientasinya adalah orientasi hasil, orientasi produk, produknya apa. Nah oleh karena itu kita lakukan sekarang percepatan untuk menunjang, mendukung rencana pemerintah menjadikan negara ini tempat yang mudah berusaha, tempat yang juga menarik bagi investor. Nah oleh karena itu maka kita lakukan percepatan perubahan peraturan perundang-undangan yang untuk tujuan menunjang Indonesia menjadi negara yang mudah untuk berusaha dan juga mudah untuk berinvestasi. Cahaya menambahkan Kemenkumham melalui Direkturat Jenderal Administrasi Hukum Umum tengah mengkonsentrasikan sejumlah pelatihan untuk SDM-nya agar dapat memberikan pelayanan yang semakin baik. Sejumlah launching aplikasi juga dilakukan untuk pendaftaran berbagai korporasi yang menjadi satu pintu agar pembuatannya lebih singkat dan harmonis sebagai upaya percepatan yang baik. Aril Raka, Satria Eko Watmojo, Berita Satu, Jakarta